Intro Kita bisa asal apa kita mengimani dengan rejeki dari Allah Allah sudah berjanji bahwa Allah meluaskan rejeki seseorang siapa yang dia kehendaki Ketika kita memegang ayat tersebut dan kita meyakininya Apa yang gak mungkin bagi Allah Mudah sekali mau satu hari orang pesanan 40 juta Kita pernah dapat itu Bayangkan pesan donat berapa puluh juta Itu asya Allah Dan benar-benar pikir ya Allah terima kasih jalan telah engkau berikan Jauh dari Allah hingga terjerebab ke dalam pusaran riba Irma pemilik irsaiz donat kentang Merasakan fakta bahwa ancaman Allah dalam Al-Quran Benarlah nyata adanya Namun tak kena dirinya memutuskan untuk hijrah segala-galanya Maka Allah pun tidak segan mengangkat kembali kehidupannya Bahkan hutang sebesar 970 juta pun mampu ia selesaikan dalam waktu Hanya dua tahun dengan izin Allah Dan ternyata setelah menjalani disitulah baru sadar Ya Allah maafkan hamba Hamba salah Dan sekarang bagaimana Utang segitu banyak itu gak bisa bayar dalam waktu Waktu itu jatuhnya setahun Setahun sampai suami saya itu udah mulai putus asa Kata masnya Dek katanya Mas ikut kerja sama kakak aja ya Kebetulan kakak kan juga punya bakery Tapi beliau memang benar-benar tanpa riba Dari awal sampai sekarang Jadi saya bilang Tolonglah ya Tolonglah mas Kita bangkit Kita bangkit Beri waktu untuk kita memperbaiki semua ini Jadi pada waktu itu 2016 sudah mulai kenal riba Dua tahun itu jalan tertatih-tatih Gakak aruan Antara hidup dan mati Benar-benar cuma bisa nangis Sampai pinjem uang Ya Allah sana sini sana sini Akhirnya Cuma bisa nangis Ya Allah berikan hamba jalan Bantu diri ini untuk memperbaiki Ya Allah Akhirnya 2018 Kakak kebetulan mau umroh Kakak umroh Kebetulan beliau Gak punya pengalaman Dan gak berani sendirian Sama istrinya Akhirnya kita diajak umroh Dan itu Ya Allah Benar-benar satu Satu kado terindah dari Allah Kenapa? Karena kakak yang bayarin Kata kakak Udah pake duitku aja Disitu saya cuma bisa nangis Ya Allah Jadi sepanjang proses Sampai saya Ke kakbah Tuh gak bisa ngomong Yang diingat tuh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Seperti itu Sampai kemudian Akhirnya benar-benar jatuh Benar-benar kayaknya Udah menyerah Udah menyerah Benar-benar Sampai Masnya tuh udah minta izin Mau ikut kerja aja Sampai udah gak bisa bergerak lagi Udah hutang Udah pinjem sama mama Untuk bayar cicilan Setiap bulan tuh kan Mama kan juga punya terbatas uang Buat kasih pinjaman Akhirnya pulang dari umroh Udah nangis Ya Allah Bismillah Disitulah akhirnya titik balik kami Titik balik kami Buat hijrah Hijrah segala-galanya Hijrah bukan hanya Bagaimana usaha Tanpa riba Tapi bagaimana Ketika kita membangun usaha Kita harus benar-benar Lillahi ta'ala Bagaimana Allah itu ridho Allah akan memudahkan jalannya Kan Allah sudah berjanji Ketika kita mengejar Ketika kita Mengejar akhirat Maka dunia yang akan datang kepada kita Jadi akhirnya Waktu itu pulang umroh Pada waktu pulang umroh itu Disitulah awal titik kebangkitan kami Niat hijrah Dulu kan jahiliyah sekali Dari minta maaf Dari Pakaian Dari sholat Dari ibadah Benar-benar jahiliyah Benar-benar menganggap Saya ini hebat Saya mampu Tapi ternyata apa Pada satu titik Ketika Allah memberikan pelajaran Jatuh itu tadi Disitulah sadar Oh saya ini gak ada apa-apa Tanpa kemampuan dari Allah Oh saya ini bukan siapa-siapa Kalau Allah tidak mengizinkan Akhirnya dari situlah Mulai bangkit Setelah mulai bangkit 2018 pulang dari umroh Kita udah total Total semuanya Ya Allah Niat diri Usaha akhirnya mulai meluruskan niat Mulai meluruskan niat Kalau dulu berpikirnya Wah usaha Usaha itu bagaimana menjadi orang besar Menjadi orang hebat Ternyata setelah titik balik hijrah Itu gak Bagaimana supaya Allah ridha Itu akhirnya Akhirnya berluruskan niat Akhirnya ya Allah Saya usaha Bagaimana mencari ridha engkau Ya Allah Karena bagaimanapun Semua di dunia ini Ini adalah tujuannya bagaimana Untuk mencapai surganya Allah Di akhirat nanti Insya Allah Jadi pada waktu itu Hijrah benar-benar total Usaha benar-benar Kita memulai lagi Merombak lagi lah dari awal Akhirnya pelan-pelan Ya Allah Bismillah Mulai meluruskan Diri yang dulunya sholat Tidak karuan Akhirnya belajar lah Buat sholat lagi Kemudian yang awalnya dulu tuh Menyepelekan bagaimana Mendekatkan diri dengan Allah Akhirnya udah Mulai belajar lagi Mendekat lagi dengan Allah Belajar lagi ilmu agama lagi Bener-bener setelah dijalani 2018 2019 Kita udah mulai menata Sedikit-sedikit Dari diri dulu Dirinya kita udah mulai Lebih mendekat dengan Allah Belajar ilmu agama Sampai akhirnya Ke usaha Usaha kita udah mulai Bener-bener Semua-semua Dinyat ya Allah Ini kan udah punya Masih hutang nih Kita udah niat Dari situ kita usaha Bangkit Pelan-pelan Perlahan Pada waktu itu Yang omsetnya Dari sebelum riba Kan 12 juta Pada waktu kena riba Jadi 2 juta Kemudian pada saat Sudah mulai bangkit lagi Untuk hijrah Untuk meninggalkan riba Pada waktu itu Kita sampai Ada omset sekitar 6 jutaan 7 jutaan Dalam satu hari Jadi kita udah mulai Nabung Kita nabung Alhamdulillah Pernah juga pada waktu itu Saking Allah ngasih hadiah Kita dapat pesanan Donat Sekian ribu donat Bener-bener rejeki Yang tak terduga Jadi kalau misalnya Omset per hari Itu saya bilang Kalkulator kita Beda dengan Kalkulatornya Allah Dan kita sering Mengandalkan bagaimana Pola pikir kita Tapi kita Lebih mengimani Bagaimana Kalkulatornya Allah Bekerja di dalam Kehidupan kita Jadi ada waktu Niat memelunasi hutang Pesenan itu banyak Pesenan itu banyak Kemudian mulai bangkit Akhirnya Pada waktu itu Juga saya kan Mulai berpikir Untuk bagaimana Kenal di Sosial media Waktu itu Waktu awal Waktu runtuh itu Mulai bangkit itu Segala macam Jam dulu kan cuma offline Kemudian ada hikmahnya Kita pas runtuh Kita berpikir lagi Oh bagaimana ya Saya ingin bangkit Kemudian kita Mempromosikan Lewat sosial media Facebook Akhirnya sudah Mulai kenal Dari situ Alhamdulillahnya Allah memudahkan Jalannya Ketika memudahkan Jalannya Alhamdulillah Hiropil Alamin Jadi pada waktu 2018 2019 2020 Januari Tadi Kita sudah bisa Melunasi 970 juta tersebut Dan itu Benar-benar Kita nangis Kita sujud syukur Ya Allah Terima kasih Ya Allah Sekarang kita sudah bangkit Dan sekarang ini Alhamdulillahnya Lebih belajar lagi Jadi teman-teman Di sini Saya pribadi Bukan orang yang hebat Enggak Tapi saya orang yang Sedang belajar Belajar bagaimana Menjadi seorang Pengusaha yang Allah ridhoi Bagaimana menjadi Seorang muslim Trainer yang Benar-benar berada Di jalannya Allah Lebih taat kepada Allah Saya juga ingin Menggarisbawahi Pada diri saya Bahwa Kalau berpikir Kalau kita gak riba Kita gak punya barang Kita gak punya harta Dan kita gak punya Apa-apa Seperti orang Dan itu ternyata Salah besar Kita bisa Asal apa Kita mengimani Dengan rejeki dari Allah Allah sudah berjanji Bahwa Allah meluaskan Rejeki seseorang Siapa yang Dia kehendaki Ketika kita Memegang ayat tersebut Dan kita Meyakininya Apa yang gak mungkin Bagi Allah Mudah sekali Mau satu hari Orang pesanan 40 juta Kita pernah Dapat itu Bayangkan pesan Donat Berapa 10 juta Itu Asya Allah Dan benar-benar Pikir Ya Allah Terima kasih Jalan telah Engkau berikan Jadi kita udah lunas Sekarang Sekarang tinggal bagaimana Kita belajar Untuk memanajemen Usaha kita Agar berada Di jalannya Allah Jadi karyawan itu Waktu sebelum Riba itu Ketika 4-5 orang Pas riba Mulai sebelum Kena riba itu Sampai 15 orang Pas kena riba Banyak dipangkasin Itu Tersisa Tinggal 5 orang Dan sekarang Alhamdulillahnya Sudah lebih Daripada 10 orang Ya kisaran Antara 12 Sampai 15 orang Dan Luar biasanya Apa Sekarang itu Sama-sama belajar Dengan teman-teman Dengan kru Kita belajar Jadi pada waktu Kita sama kru Kita tiap pagi Sebelum ada Kru otet Kerja Kita taklim dulu Yang dengarkan hadis Kemudian membaca Satu surah Yang dimana Kita memperbaiki Bacaan Al-Quran Dengan harapan Allah ridho Dan disitu Benar-benar Jadi gini Pada saat Zaman masa Pandemi Corona ini Teman-teman Mungkin banyak ya Dan Alhamdulillah Kita juga Malah menerima Karyawan-karyawan Baru kenapa Dengan izin Allah Pada saat Seperti ini Kita gak ngaruh Dengan zamannya Corona itu tadi Bukan karena Saya hebat Enggak Tapi karena Dengan izin Allah Allah Meluaskan rezeki Bagi siapa yang Dia kehendaki Dan Allah Menyempatkan Menyempitkan rezeki Kepada siapa yang Dia kehendaki Bukan karena ABC Enggak Tapi kembali lagi Bagaimana kita Mempantaskan diri Agar layak Di mata Allah Jadi kita Tiap pagi Bagaimana taklim Nanti siang kan Udah menjelang juhur Kita pun Ada taklim siang juga Buat kru produksi Jadi sekarang Jadi sekarang di kami Untuk gabung Ke tim kami Untuk jadi kru kami Itu sekarang Kami udah punya Sarat Dimana dia harus Taat Sholat lima waktu Jadi lebih bisa taat Untuk mendekat Kepada Allah Supaya kita belajar Sama-sama Karena apapun Ketika kita Dekat dengan Allah Itu berasa nyaman Enak banget Di saat orang Seperti ini Seperti ini Kita lupa Ada Allah Allah maha besar Allah maha kaya Apa yang tidak mungkin Buat Allah kepada kita Kemudian di saat Kita galop Punya masalah Dan lain sebagainya Mungkin satu hal Kita kurang beriman Bagaimana ada Allah bersama kita Jadi sekarang Bagaimana Lebih belajar lagi Kalau dibilang Saya sudah sukses Merasa diri belum Karena ya Masih basicnya Masih belajar Kalau orang Menilai kita sukses Biiznillah Semoga ini Menjadi Jalan ke bermanfaat Lebih banyak lagi Kepada orang-orang Lebih bisa lagi Membawa teman-teman Yang nganggur Supaya bisa kerja Kita lebih bisa Buka lawangan kerja lagi Jadi sekarang itu Kita lebih Belajar sama-sama Untuk akhirat lah Dunia itu Tidak perlu dikejar Saya itu jadi ingat Seperti ini Kalau kita menangkap Kupu-kupu Kita jangan lari Untuk mengejarnya Tapi bagaimana Kita menjadi sekuntum Bunga yang indah Yang harum Agar kupu-kupu itu Datang kepada kita Jadi saya sedang Belajar bagaimana Memantaskan diri Agar menjadi Magnet rejeki Nah Jadi disitu Poinnya Kalau dulu dipikir Bagaimana kita Mengejar uang Mengejar kerjaan Tapi ternyata Bagaimana kerjaan Itu datang Dan kita Mempantaskan diri kita Bagaimana ketika Allah mengasih Amanah yang lebih Besar lagi Sama kita Saya disini Hanyalah Seorang kulinya Allah Sebagai pekerjanya Allah Bukan orang hebat Bukan orang besar Enggak Cuman orang yang Belajar Masih belajar lagi Bagaimana lebih taat Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyimak Video ini Tidak ada hal Yang diinginkan Dari semua ini Kecuali mengharap Kebaikan dan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang saya Seringkan Itu tidak bukan Karena ingin Sama-sama belajar Saya sendiri juga Masih belajar Dan minta doanya Dari teman-teman Semuanya Segala salah hilaf Saya mohon Dimaafkan Semua kebaikan Datang dari Allah Dan jika ada Kekeliruan dan Kesalahan Itu murni Karena kehilafan saya Sebagai seorang manusia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh